Memandang danau alami dari ketinggian kars atau bukit-bukit kecil memang membawa kedamaian batin yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Tidak percaya? Ayo kita tengok danau limbung yang berada di bumi Toraja. Ini adalah danau yang paling indah yang terbentuk akibat adanya cekungan pada saat bukit-bukit di sekitarnya naik ke permukaan. Suasananya hening dan misterius. Kita simak liputannya. Kekayaan geologi warisan bumi Toraja memang tak terbantakan. Keberadaan formasi batuan kars di dataran tinggi membuat Toraja memiliki potensi untuk menjadi taman bumi. Kali ini saya menuju ke sebuah danau alami yang berada tak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantepau. Ini di belakang saya ini ada danau limbung. Jadi danau limbung ini terbentuk akibat adanya cekungan pada saat kars-kars ini naik ke permukaan dan tertutup oleh air hujan. Memang kalau segi ukuran ini tidak terlalu luas tapi yang menariknya di sini danau limbung ini dikelilingi oleh kars-kars yang tinggi menjulang ke atas. Untuk mendekati view terbaik, saya mencoba untuk mendaki lebih tinggi. Tebing-tebing kars-kars mengelilingi danau limbung memberikan kesan misterius. Suasana yang luar biasa hening membuat kondisi sekeliling terasa begitu tenang. Namun jangan terkecoh dengan heningnya suasana karena semakin ke atas, medan yang dilalui semakin sulit. Sekarang saya mau ke atas dulu, doakan terus-teran ini kaki saya benar-benar gemeterang banget. Gak tahu harus mau ngomong apa lagi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Let's go. Niat untuk terus mendaki terpaksa saya urungkan. Hari sudah terlalu gelap, terlalu beresiko jika pendakian diteruskan hingga ke puncak kars danau limbung. Di atas, terus terang ini kaki masih gemeteran. Ini keringat percucuran. Aduh, saya sudah tidak tahu harus ngomong apa. Tapi dari sini terbayarkan. Pemandangan danau limbung dari atas berbeda banget dibandingkan saya harus menemati dari bawah. Terima kasih sudah menonton!